selamat menikmati terangkap ketika membahas tentang LOA jika kita back to the basic dasar dari LOA adalah Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda tentunya fungsi pikiran seperti saya jelaskan di video saya yang sebelumnya adalah untuk memberikan sebuah gambaran jelas pada apa yang Anda inginkan dan emosi di sini adalah motor penggerak jadi fungsi pikiran di sini adalah memberikan sebuah simbol sebenarnya yang ditarik oleh LOA adalah emosi Anda ingat setelah LOA LOA adalah secondary law dari law of vibration itu sendiri yang mana law of vibration berkata bahwa pada dasarnya segala sesuatu adalah vibrate energy atau energi yang bergetar terus bergerak gitu ya jadi energi itu sendiri wujudnya yang paling jelas adalah emosi jadi sebenarnya yang ditarik oleh LOA adalah emosi Anda jika Anda membayangkan sesuatu misal saya I want to start my own channel saya mau bikin channel seperti ini tapi emosi yang saya rasakan adalah emosi negatif yang terjadi adalah saya akan mendapatkan emosi negatif itu sendiri dan apa yang terjadi ketika saya merasa misalkan ragu misalkan galau dengan emosi saya yang terjadi adalah saya tidak akan pernah start channel ini karena Anda yang pertama ditarik adalah emosi Anda sendiri orang seringkali membayangkan sesuatu misalkan you want to start your own business you want to get your own relationship or get your soul meet something like that atau apapun itu tapi emosi dia adalah keraguan emosi dia adalah ketakutan aduh saya kalau start bisnis sekarang aduh di era-era pandemi kayak gini mana mungkin bisa dan pertama yang Anda dapatkan adalah emosi itu dan ketika emosi itu muncul yang terjadi adalah Anda tidak akan jalan bisnis sama sekali Anda tidak akan mendekati seseorang sama sekali dan Anda berkata wah LOI is bullshit no 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 yang terjadi adalah perkuat dulu emosi Anda jadi pastikan ketika Anda membayangkan sesuatu ketika Anda memvisualisasikan sesuatu emosinya adalah emosi positif kalau enggak semuanya sia-sia mas oke jadi garis bawah atau poin yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah selalu pertahankan emosi Anda pada emosi yang positif jangan biarkan emosi itu menjadi negatif jika misalkan Anda merasa negatif dengan emosi itu dengan apa yang Anda inginkan yang Anda lakukan adalah cari cara agar Anda merasakan positif ketika Anda membayangkan tentang apa yang Anda inginkan misal saya I want to start my own channel seperti ini kemudian saya merasa ragu aduh apa ada yang mau nonton ya aduh daripada saya pusing-pusing seperti itu saya sudah merasa ada emosi negatif seperti itu kan yang saya lakukan sederhana saya pergi ke cafe dan saya minum kopi perfect emosi saya naik lagi dan saya bisa bikin video seperti ini andai kata emosi saya negatif dan saya bikin video seperti ini saya gak akan bikin video yang ada saya mau takut-takut sendiri gagal-gagal sendiri dan saya batal-batalkan sendiri karena itu selalu fokuskan diri Anda untuk menjaga emosi Anda agar tidak terjadi kontradiksi pada keinginan Anda karena itu saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk mengatakan bahwa Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda jadi just believe in yourself jangan pernah ragukan diri Anda jika bukan Anda siapa lagi jika bukan sekarang kapan oke akhir kata thanks for watching and we meet again in the next video thank you